Saudara satu keluarga di Kabupaten Lebak, Banten hidup di sebuah rumah yang tidak layak huni dan sama sekali tidak memiliki fasilitas sanitasi. Rumah yang dihuni tujuh orang itu bahkan harus disangga tiang-tiang agar tidak robo. Rumah panggung berdinding anyaman bambu di Kampung Kebun Kelapa, Desa Sukadaya, Kejabatan Cikulur, Lebak, Banten ini adalah tempat bernaung mutmainah bersama suami dan kelima anaknya. Rumah itu rusak di sana-sini, dinding bambunya berlubang. Bahkan sisi-sisi rumah harus disangga tiang agar tidak robo. Jika hujan turun, keluarga ini harus mengungsi ke rumah tetangga karena air masuk ke dalam rumah. Selain rusak, rumah ini juga sama sekali tidak memiliki fasilitas sanitasi. Di bagian belakang rumah ada tempat yang dikelilingi sarung dan terpal bekas seadanya. Tempat itu digunakan keluarga mutmainah untuk mandi dan mencuci. Untuk buang air besar, mereka meminjam jamban tetangga yang berada di luar rumah atau pergi ke kebun. Junet, kepala keluarga ini, sangat ingin memperbaiki rumahnya demi tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya. Sehari-hari ia bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan yang menurutnya hanya cukup untuk makan. Junet akhirnya melupakan niatnya untuk memperbaiki rumah dan semampunya memperbaiki sejumlah kerusakan. Kalau lagi ada angin kenceng takutnya ini pohon pumbang ke rumah, suka itu pindah ke rumah orang lain kalau ada angin kenceng. Ya kadang kulih macul, kadang kulih elektor begini ya. Apa aja ya serabutan? Apa aja serabutan pokoknya. Yang penting anak saya hidup aja pakai yang gitu. Oh gitu ya? Nah Pak dengan kondisi seperti ini harapannya apa sih Pak? Ya pengennya mah kayak orang-orang gitu Pak, rumah bagus gitu. Ya cuman udah bagaimana ya orang-orang gak punya bagaimana. Menurut data pemerintah Provinsi Banten, lebih dari 240 ribu keluarga di Provinsi Banten belum memiliki jamban yang layak. Sebanyak 19,87 persen diantaranya berada di Kabupaten Lebak. Sanitasi yang layak berpengaruh pada kualitas hidup sehat warga dan juga tumbuh kembang anak. Ali Saipul, Kompas TV, Lebak, Banten.